Intro Hai semua, kita kembali pada mata pelajaran teknologi jaringan berbasis luas dari bab 2 yaitu tentang permasalahan dan perbaikan jaringan nirkabel Dalam mempelajari materi ini, tentunya kita memiliki dasar acuannya supaya kita dapat mengetahui batas dan sejauh mana materi kita ini Kompetensi dasarnya yaitu mengevaluasi permasalahan jaringan nirkabel dan memperbaiki jaringan nirkabel Jaringan wireless atau jaringan nirkabel adalah jaringan yang menghubungkan dua komputer atau lebih pada umumnya menggunakan sinar radio untuk berbagi file, printer, atau akses internet Teknologi wireless LAN hampir sama dengan teknologi jaringan komputer yang menggunakan kabel Teknologi wireless LAN juga menggunakan frekuensi radio untuk mengirimkan dan menerima data yang tentunya mengurangi kebutuhan atau ketergantungan hubungan melalui kabel yang mengakibatkan pengguna mempunyai mobilitas atau fleksibilitas yang tinggi dan tidak tergantung pada suatu tempat atau lokasi tertentu Teknologi jaringan wireless LAN juga dapat membentuk jaringan komputer yang mungkin tidak dapat dijangkau jaringan komputer yang menggunakan kabel Namun, ada kalanya dalam penggunaannya akan sering terjadi gengguan-gengguan yang membutuhkan perawatan dengan pengetahuan khusus Baiklah, sekarang kita masuk pada materinya Pembahasan kita kali ini adalah tentang prinsip kerja dan permasalahan jaringan nirkabel Jaringan nirkabel disebut juga dengan wireless Prinsip kerja jaringan ini menggunakan gelombang radio contohnya ponsel, televisi, dan radio Wireless internet adalah layanan internet yang dapat diakses tanpa koneksi kabel fisik ke komputer menggunakan internet Layanan internet wireless umumnya disediakan oleh penyedia layanan internet melalui router wireless atau secara lokal melalui penggunaan router wireless yang terhubung ke kabel atau modem DSL di rumah atau di kantor Keamanan jaringan tetap menjadi isu penting bagi pengguna wireless Teknologi seperti WEP digunakan untuk meningkatkan keamanan pada jaringan wireless WEP digunakan untuk membuat password keamanan standar untuk mencegah akses tidak sah ke akses point Jadi, tidak semua orang bisa menggunakan wireless hanya sebatas pengguna yang mempunyai password saja Berdasarkan pengertian wireless di mana tidak dibutuhkannya kabel atau perangkat lainnya yang terhubung ke router maka dengan seperti ini semua orang bisa mengakses jaringan wireless kita di area tertentu Maka ada baiknya, ketika menyiapkan jaringan wireless di satu rumah atau kantor jaringan harus dilindungi password untuk keamanan jaringan dan melakukan pengaturan jaringan wireless Ada 3 materi pokok yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu Cara kerja jaringan wireless Proses konektivitas jaringan wireless Dan permasalahan jaringan wireless Kita mulai dari materi yang pertama yaitu Cara kerja jaringan wireless Pada jaringan wireless terdapat 3 buah komponen yang dibutuhkan untuk mengirim dan menerima data yaitu 1. Sinyal radio 2. Format data 3. Struktur jaringan Dan juga dalam jaringan komputer terdapat 7 lapisan OC atau Open System Interconnection yaitu 1. Physical layer atau lapisan fisik Data link layer atau lapisan keterkaitan data Network layer atau lapisan jaringan Transport layer atau lapisan transport Session layer atau lapisan sesi Presentation layer atau lapisan presentasi dan Application layer atau lapisan aplikasi Sinyal radio bekerja pada physical layer atau lapisan fisik Lalu format data Bekerja mengendalikan beberapa lapisan diatasnya Dan struktur jaringan berfungsi sebagai alat untuk mengirim dan menerima sinyal radio Saat akan mengirimkan data ketiga komponen tersebut akan berfungsi sebagai alat yang merubah data digital menjadi sinyal radio Pada saat menerima data ketiga komponen tersebut akan berfungsi sebagai alat yang merubah sinyal radio menjadi data digital Gimana? Sejauh ini bisa dimengerti ya Kita lanjutkan materinya yaitu Proses Konektivitas Jaringan Nirkabel Ada beberapa tahapan proses yang dilakukan untuk penyambungan jaringan nirkabel dengan komputer atau laptop Silahkan kalian perhatikan dan ikuti materinya Kita mulai Yang pertama adalah Scanning Wireless Access Point Jadi misalnya Kita disini memiliki laptop sebagai wireless client dan sebuah wireless access point Proses yang dilakukan saat scanning adalah Wireless adapter pada client akan mengirimkan frame prop request kepada wireless access point Sementara itu Wireless access point yang berada dalam jangkauan wireless adapter client juga akan mengirimkan frame prop response yang memuat kapabilitas wireless access point seperti speed yang didukung serta security lainnya Kemudian Proses selanjutnya adalah menentukan wireless access point Wireless client menggunakan beberapa faktor dalam memilih wireless access point yaitu faktor yang pertama adalah kekuatan sinyal Wireless client adapter memilih wireless access point dengan sinyal terkuat dari daftar nama-nama SSID yang ada dan yang paling tinggi dalam daftar preference wireless name Faktor kedua adalah nama jaringan wireless atau SSID Jika nama jaringan wireless atau SSID tidak cocok dengan yang ada dalam daftar nama-nama SSID yang ada pada client maka default Windows tidak bisa terhubung ke wireless access point Jika client wireless menerima beberapa frame prop response yang ada dalam daftar nama SSID maka client wireless akan memilih menurut rutan tertinggi dalam daftar preferred SSID Faktor yang ketiga adalah kapabilitas wireless access point Jika wireless client tidak mendukung kapabilitas yang diperkenalkan di dalam prop response tersebut maka wireless client mengalami masalah jaringan wireless misalnya jika wireless access point diaktifkan security WPA2 sementara wireless client tidak mendukung WPA2 maka wireless client tidak bisa memilih wireless access point tersebut sehingga dianggap ada wireless problem Itulah pembahasan untuk faktor-faktor yang digunakan untuk menentukan wireless access point Sekarang kita lanjut kepada autentikasi dengan wireless access point Jenis autentikasi tergantung pada kapabilitas security wireless access point dan cara client dikonfigurasi untuk melakukan autentikasi jaringan wireless Autentikasi dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu Open System Authentication Autentikasi WPA-PSK ataupun WPA2-PSK Sering terjadi masalah jika gagal melakukan proses autentikasi ini Proses selanjutnya adalah awal koneksi dengan wireless access point Pada proses ini wireless adapter dan wireless access point saling bertukar serangkaian pesan untuk membutuhkan suatu koneksi Dan proses terakhir untuk konektivitas jaringan nirkabel adalah koneksi nirkabel terjalin dan konfigurasi TCP IP address Proses ini adalah proses terakhir ketika koneksi sudah terjalin antara wireless client dan wireless access point yang mana wireless client dapat memulai mengirimkan frame wireless yang mengandung paket TCP IP Jika wireless client dikonfigurasi untuk menerima IP otomatis maka ia akan menggunakan DHCP untuk request suatu konfigurasi IP address Itulah proses untuk konektivitas jaringan nirkabel Sekarang kita masuk pada materi ketiga yaitu Permasalahan jaringan nirkabel Ada beberapa permasalahan yang sering muncul pada jaringan nirkabel yaitu yang pertama jaringan lambat Koneksi jaringan menjadi lambat adalah suatu hal yang sudah menjadi hal pasti terjadi kepada semua pengguna jaringan nirkabel Hal itu terjadi karena jumlah pengguna yang sangat banyak terutama pada saat jam-jam sibuk Namun ada cara untuk mengatasi masalah itu Yang dilakukan adalah dengan cara membatasi bandwidth yang diterima oleh setiap user dengan menggunakan bandwidth manajemen Masalah yang kedua adalah lupa password Password memiliki peranan yang sangat penting dalam jaringan wireless karena dapat membatasi jumlah pengguna yang dapat terhubung pada jaringan Jika kita lupa password untuk login maka tidak perlu khawatir ataupun panik karena kita dapat mengatasinya dengan cara mereset modem atau akses point ke pengaturan semula sehingga kita dapat mengatur ulang password yang baru lagi Masalah yang ketiga adalah Lupa mengatur IP address IP address adalah suatu alamat pada komputer agar komputer tersebut dapat terhubung satu sama lain IP address terbagi atas DHCP atau Dynamic Host Configuration protokol dan static Jika kita menggunakan jaringan internet maka ada baiknya kita menggunakan DHCP agar IP address yang kita terima tidak terjadi tabrakan atau cohesion dengan komputer lain Sedangkan jika kita menggunakan jaringan ad hoc atau peer-to-peer maka ada baiknya kita menggunakan address static agar IP address kita berada pada satu kelas yang sama dengan komputer lainnya Masalah yang keempat adalah sinyal lemah Hal yang paling tidak diharapkan dalam jaringan dekabel adalah sinyal lemah Sinyal lemah dapat terjadi karena beberapa hal yaitu 1. Jumlah pengguna terlalu banyak Hal ini menjadi kendala bagi para pengguna jaringan terbuka karena dengan ramanya pengguna maka akan membuat jaringan dan sinyal melemah Untuk mengatasi hal ini maka dapat dilakukan dengan cara menambahkan hotspot yang dapat mencakup jumlah pengguna yang melibih batas 2. Berada jauh dari hotspot Jarak sangat berpengaruh pada tingkat device yaitu laptop maupun smartphone dalam menjangkau sinyal access point Oleh karena itu untuk mengatasi hal ini maka kita perlu mencoba untuk memilih tempat duduk yang berada di dekat access point Masalah yang terakhir adalah wireless network adapter terdisable Masalah ini dapat kita ketahui dengan cara kemunculan tanda silang pada logo jaringan laptop kita Sementara kita berada pada lokasi yang memiliki akses ke internet Hal itu terjadi karena kita mendisable atau mematikan adapter pada jaringan di kabel kita secara sengaja maupun tidak Agar laptop kita mendeteksi jaringan yang ada maka adapter jaringannya harus diaktifkan atau di setting enable Oke itulah materinya untuk kali ini saya harap kalian bisa mengerti materinya dengan baik Jadi jika ada yang kurang dimengerti silahkan ditanyakan Terima kasih Terima kasih